Rumah Kue Fiera oleh-oleh Khasriau berdiri sejak tahun 2017 yang berlokasi di Jalan Melati, Nomor 02 Bina Widia, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Rumah Kue Fiera ini merupakan usaha atau bisnis yang bergerak pada bidang usaha kue oleh-oleh Khasriau. Rumah Kue Fiera juga mengajak dan membantu ratusan UMKM bekerjasama menjadi bagian industri kuliner untuk menuju peringkat 1 kuliner terbesar dan terlengkap di Pekanbaru. Produk bestseller yang dijual yaitu ketan talam durian, bolu-bolu nanas, dan kue kering tradisional riau. Service Level Agreement atau SLA merupakan bagian dari kontrak di mana mendefinisikan layanan apa saja yang disediakan oleh penyedia layanan dan standar atau level yang dibutuhkan untuk layanan tersebut. Service Level Agreement umumnya merupakan bagian dari sebuah outsourcing atau managed service agreement. SLA berisi tentang kontrak formal atau informal antara pihak penyedia dan pengguna akhir layanan atau costumer. Jadi, bisa dikatakan jika SLA merupakan kontrak yang bersifat dua arah atau melibatkan dua tim. Agarnya Service Level Agreement menguntungkan kedua belah pihak dengan memberikan kejelasan mutlak tentang apa yang dapat diharapkan dari hubungan bisnis. SLA sangat penting. Oleh sebab itu, penyedia layanan membutuhkan SLA untuk membantu mereka mengelola harapan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan menentukan apa saja yang termasuk dalam layanan mereka dan apa saja yang tidak ditanggung oleh penyedia, misalnya pemadaman atau masalah kinerja. Ada pun service level agreement pada studi kasus rumah Kuevira oleh-oleh Kasriau. A. Infrastruktur layanan TI Yang pertama yaitu layanan pemusahaan produk. Waktu kerja layanan yaitu buka setiap hari pada pukul 7.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Lalu service availability-nya yaitu 99%. Lalu service reliability. Tidak boleh ada kesalahan di seluruh penginputan data pelanggan dan koneksi internet harus baik. Dan service performance-nya yaitu menu biasa maksimum 5 detik. Kedua, layanan pembayaran. Buka setiap hari pada pukul jam 7.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Service availability-nya yaitu 99%. Service reliability-nya tidak boleh ada kesalahan di seluruh penginputan data pelanggan dan koneksi internet harus baik. Service performance-nya yaitu menu biasa maksimum 5 detik percetakan atau ekspor laporan maksimum 1 menit. Ketiga, yaitu layanan jasa pengiriman produk. Waktu kerja layanan yaitu buka setiap hari pada pukul jam 7.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Barat. Service availability-nya yaitu 99%. Service liability-nya tidak boleh ada kesalahan di seluruh penginputan data pelanggan dan koneksi internet harus baik. Service performance-nya yaitu menu biasa maksimum 5 detik. Yang kedua yaitu ada infrastruktur pendukung, yaitu layanan internet waktu kerja layanan buka setiap hari 24 jam. Service availability-nya 99% dan service performance-nya yaitu memiliki kecepatan yang mencukupi sesuai provider. Selanjutnya, layanan pelanggan dan eskalasi masalah. Severity level yang pertama yaitu atau kritis. Layanan pembesaran produk. Event-nya yaitu customer membesaran produk tetapi memiliki permasalahan, yaitu slow response dari pihak rumah kue vera oleh kasrio. Prioritas penanganannya yaitu 1. Target response time-nya yaitu lebih 15 menit dan target resolusi time-nya yaitu lebih 30 menit. Kedua ada severity 2, yaitu level tinggi. Terdapat peralainan pembayaran. Event-nya yaitu customer melakukan pembayaran tetapi memiliki permasalahan, yaitu keterlambatan pengimputan pembayaran dari pihak rumah kue vera. Prioritas penanganan yaitu 2. Target response time-nya yaitu lebih dari 15 menit dan target resolusi time-nya maksimal 30 menit. Ketiga ada severity level 3 atau sedang. Terdapat pada layanan jasa pengiriman produk. Event-nya yaitu customer ingin memilih sarana jasa pengiriman produk tetapi memiliki permasalahan, yaitu keterlambatan produk dalam pengiriman dari pihak rumah kue vera. Prioritas penanganan yaitu 3. Target response time-nya yaitu 12-30 menit dan target resolusi time-nya maksimal 3 jam atau 1 hari. Selanjutnya ada manajemen perubahan. Untuk mengatasi kegagalan pada proses perubahan layanan, maka perlu dibuat strategi penajemen perubahan. Terdapat beberapa kendala yaitu Pada layanan lama, pelanggan datang ke lokasi untuk pemusahan produk kue oleh-oleh kasriau. Lalu dibuatlah layanan baru. Pelanggan menggunakan via WhatsApp, Facebook, dan Shopee dalam pemusahan produk kue oleh-oleh kasriau. Kedua, terdapat layanan lama, yaitu perusahaan atau bisnis masih manual dalam melakukan pembayaran di tempat dan dibuatlah ke layanan baru. Yaitu perusahaan atau bisnis menghidupkan pembayaran secara pay letter, dana, mobil banking untuk menggunakan pelanggan. Terakhir, pada layanan lama, yaitu kurangnya sarana jasa pengiriman produk. Lalu dibuat ke layanan baru, yaitu perusahaan atau bisnis menambahkan sarana jasa pengiriman seperti JNI, JNT, Rinkarbo. Pada manajemen perubahan ini, terdapat perubahan dari layanan lama yang lalu diupdate ke layanan baru. Selanjutnya, yaitu security. Perusahaan keamanan swasta bukan apa-apa tanpa pelanggan seperti mereka. Dengan mencoba untuk memperluas bisnis atau membangunnya, memenuhi harapan pelanggan sangatlah penting. Saat memberikan keamanan pribadi kepada pelanggan manapun, pada dasarnya, Anda membuat kontrak dengan mereka. Karena itu sangat penting untuk memastikan Anda memenuhi dan melampaui harapan. Perjanjian tingkat layanan atau yang kita sebut SLA adalah cara paling efektif untuk memastikan Anda menjalankan bisnis dengan cara memuaskan pelanggan. Untuk perusahaan keamanan swasta, SLA membantu memberikan layanan yang lebih baik dan mengukur seberapa sukses layanan tersebut dibandingkan dengan perusahaan keamanan lainnya. Dengan SLA, bisnis dan bisnis Anda, dan kinerja tingkat layanan diukur berdasarkan indikator kinerja utama, seperti kuantitas, biaya, dan daya tanggap. SLA juga menetapkan standar untuk tingkat layanan minimum yang dapat diarakon pelanggan Anda. Meskipun SLA lebih umum digunakan di perusahaan IT, SLA juga bermanfaat bagi makanan seperti pajar rumah kue vera oleh-oleh Kasiriau. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan keamanan swasta menggunakan SLA dalam berbagai bentuk untuk berbagai industri tempat mereka menyediakan layanan, termasuk kue oleh-oleh Kasiriau. Misalnya, keamanan kontrak rumah kue vera tertentu dengan perusahaan keamanan swasta. Setiap perusahaan mungkin memiliki peran berbeda dalam keamanan bisnis, seperti pemeriksaan makanan yaitu Bepong, atau keamanan di sekitar wilayah yang berperan dan tanggung jawab ini diuraikan dalam SLA, untuk menerapkan yang kuat saat menjalankan bisnis di rumah kue vera oleh Kasiriau. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pelaporan dan review terhadap layanan TI. Rumah kue vera oleh Kasiriau menyediakan tiga layanan seperti layanan pembesaran produk, layanan pembayaran, dan layanan jasa pengiriman produk. Berdasarkan tiga layanan tersebut, memiliki rekapitulasi progres komparasi layanan lama ke usulan layanan baru, dengan perbandingan jumlah kegasan dan permintaan layanan untuk setiap tingkat prioritas dengan bulan sebelumnya. Selain itu, melakukan rencana kerja dan pertumbuhan koordinasi rutin secara bergala untuk memperbaiki layanan pada bulan berikutnya. Service Operation Tujuan operasi layanan IT adalah untuk memastikan bahwa layanan TI disampaikan secara efektif dan efesien. Tahapan Service Operation Lifecycle ini meliputi pemenuhan permintaan pengguna, penyelesaian kegagalan layanan, perbaikan masalah, serta pelaksanaan tugas operasional rutin. Maksud dan tujuannya itu, pelanggan dan penyedia akan memiliki kepentingan bersama dalam memastikan bahwa pelanggan memahami nilai dari layanan yang ditawarkan dan memiliki harapan yang realistis dari mereka. Ada beberapa tahapan siklus hidup layanan ITIL dari operasi layanan. Yang pertama yaitu event manajemen. Event manajemen ini untuk memastikan layanan terus dipantau dan untuk memfilter dan mengkategorikan acara untuk memutuskan tindakan yang tepat. Ada pun layanan event manajemen pada rumah kue vera ini, yaitu yang pertama Supervisor. Supervisor ini memantau karyawan dalam proses melayani pelanggan datang ke rumah kue vera agar tidak terjadinya kurang kenyamanan dalam pelayanan ke pelanggan. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan melayani pelanggan dengan prosedur yang disesuaikan seperti mengucapkan selamat datang, terima kasih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu CCTV. CCTV pemantauan para karyawan melalui CCTV pada rumah kue vera. Selain untuk keamanan, CCTV juga berguna untuk memantau para karyawan dalam melayani setiap konsumen yang datang, dan pemantauan para karyawan apakah mereka benar-benar bekerja dan tidak melakukan aktivitas lain saat jam kerja. Yang kedua yaitu incident manajemen. Insiden manajemen ini untuk mengelola siklus hidup semua insiden. Tujuan utama manajemen insiden ini adalah mengembalikan layanan TI kepada pengguna secepat mungkin. Adapun insiden manajemen pada rumah kue vera ini, yang pertama yaitu terdapat kerusakan pada mesin produksi, sehingga menghasilkan kuai yang tidak berkualitas dan tidak layak untuk didistribusikan. Hal ini dapat diperbaiki dengan secepat mungkin oleh teknisi, agar kembali memproduksi kue oleh-oleh kas kriau pada rumah kue vera. Yang kedua yaitu mesin pencetak tanda bukti pembayaran rusak, sehingga proses transaksi terhambat. Dalam hal ini perlu dilakukan penanganan secepat mungkin, yaitu dengan cara menyediakan mesin pencetak tanda bukti pembayaran cadangan, agar ketika terjadi kerusakan pada mesin pencetak tanda bukti pembayaran ini, yang sedang dipakai bisa dengan cepat ditangani, yaitu diganti dengan mesin pencetak tanda bukti pembayaran cadangan yang telah disediakan sebelumnya. Baiklah yang ketiga yaitu request wall equipment untuk memenuhi permintaan layanan, yang dalam banyak kasus merupakan perubahan kecil atau standar, mesin permintaan untuk mengubah kata sandi atau permintaan informasi. Keterangan yang pertama yaitu sebagian pelanggan yang berbelanja di rumah kue vera meminta potongan harga, dikarenakan sudah berlangganan membeli produk di rumah kue vera. Yang kedua yaitu beberapa pelanggan ingin jasa pengiriman produk lebih cepat dalam pengiriman produk ke alamat pelanggan. Yang ketiga yaitu beberapa pelanggan ingin diutamakan dan dilayani daripada pelanggan lainnya, dikarenakan pelanggan terdapat agreg organ lain yang harus dilayani secepatnya. Yang keempat yaitu akses manajemen untuk memberi hak kepada pengguna yang perwenang untuk menggunakan layanan sambil mencegah akses ke pengguna yang tidak perwenang. Proses manajemen akses pada dasarnya menjalani kebijakan yang ditemukan dalam manajemen keamanan informasi. Manajemen akses terkadang juga disebut sebagai manajemen hak atau manajemen identitas. Pertarangan yang pertama yaitu pelanggan meminta akses internet, wifi, untuk melakukan pembayaran menggunakan metode RIS, menggunakan embanking, play letter, dana, dan lainnya. Yang kedua yaitu pelanggan meminta akses uang ambar mandi pribadi karena tidak ada usai umum untuk pelanggan pada rumah Fiera. Yang ketiga yaitu pelanggan meminta akses untuk ketemuan dengan admin pada rumah Fiera. Yang keempat yaitu pelanggan meminta akses untuk melihat proses produksi produk pada rumah Fiera. Yang kelima problem manajemen. Untuk mengelola siklus hidup semua masalah, tujuan utama manajemen masalah adalah untuk mencegah insiden terjadi dan untuk meminimalkan dampak insiden yang tidak dapat dicegah. Manajemen masalah proaktif menganalisis catatan insiden dan menggunakan data yang dikumpulkan oleh proses manajemen layanan PI lainnya untuk mengidentifikasi tren atau masalah signifikan. Terangannya, pertama pelanggan ingin memesan produk melalui WhatsApp tetapi memiliki permasalahan yaitu slow response dari pihak rumah Fiera sehingga terjadi insiden yang signifikan yaitu pelanggan tidak jadi memesan produk. Yang kedua, pelanggan ingin memesan sesuatu produk tetapi produk habis dan tidak segera dilakukan stok produk sehingga pelanggan tidak jadi memesan produk yang diinginkan. Yang ketiga, karyawan membuat catatan produk yang baru masuk untuk tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan produk yang baru dengan produk yang lama atau kadaluarsa agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan seperti komplain pelanggan terhadap produk. Yang keenam, IT Operational Control untuk memantau dan mengontrol layanan TI dan infrastruktur yang mendasarinya. Proses pengendalian operasi TI menjalankan tugas rutin sehari-hari yang terkait dengan pengoperasian komponen dan aplikasi infrastruktur. Ini termasuk penjadualan pekerjaan, aktivitas pencadangan dan pemulihan, manajemen cetak dan keluaran, serta pemeliharaan rutin. Keterangan, yang pertama, memberikan aliran listrik yang stabil pada perangkat elektronik menggunakan stabilizer. Yang kedua, menjaga dan melihara perangkat elektronik dari kerusakan karena pemadaman listrik secara meladak menggunakan UPS atau Uninterruptible Power Supply. Yang ketiga, melakukan clean-up dan disfragmenter secara berkala. Yang keempat, menyusun penjadualan operasional seperti buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan 10 malam WIB. Yang kelima, rutin melakukan briefing diberikan setiap saat kepada para karyawan dan bawahan untuk mensosialisasikan aturan dan kebijakan yang telah dibuat dalam pelayanan. 7. Fasilitas manajemen Untuk mengelola lingkungan fisik di mana infrastruktur TI berada, manajemen fasilitas mencakup semua aspek pengelolaan lingkungan fisik, misalnya, daya dan peninginan, pengelolaan akses gedung, dan pemontauan lingkungan. Di sini keterangannya, 1. Rutin membersihkan fasilitas dan lingkungan sekitar rumah kue vera agar terjamin kenyamanan pada pelanggan. Yang kedua, mengatur daya suhu sesuai kondisi ruangan agar terjamin kenyamanan pada pelanggan. 3. Pematauan lingkungan menggunakan CCTV agar terjamin keamanan terhadap pelanggan. 8. Application Management Manajemen aplikasi bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi sepanjang siklus hidupnya. Di sini keterangannya, 1. Memproteksi halaman website agar melindungi dari antivirus. 2. Menggunakan akses internet pada aplikasi untuk memudahkan dalam melayani pelanggan. 3. Mengupdate tampilan website agar menarik banyak konsumen untuk membeli produk. 9. Technical Management Manajemen teknis Menyediakan keahlian teknis dan dukungan untuk mengelola infrastruktur teknis. Keterangannya 1. Mengawasi pemeriksaan hingga menilai yang dilakukan oleh karyawan teknisi. 2. Melakukan pengurusan penyimpanan hingga pendistribusian barang-barang peradakan kantor yang dibutuhkan oleh setiap devisi. 3. Memonitoring serta mengavasi rencana pengembangan teknisi mulai dari ada survei-nya rencana kebutuhan peralatan rencana biaya yang digunakan untuk teknisi hingga pembelian penggandakan peralatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.